Halo, halo, halo Vapors, halo Good Vapors yang berada di seluruh Nusantara Ketemu dengan gua-gua lagi, lagi-lagi gua udah isiin dari Vapors Ground Beku, sebuah brand liquid by Poda yang ditujukan buat kalian semua leher kutub yang dinginnya itu tidak masuk akal Dan kini gua pengen ngenalin ke kalian produk terbaru dari Beku Tapi, ini bekunya yang ada light-nya dong Jadi kali ini gua pengen memperkenalkan ke kalian line-up terbaru dari Beku Light Apakah dia? Dan dia ke apa? Langsung aja kita persaksikan Yes, ini adalah Beku Light V3 Dan rasanya si Beku Light V3 itu adalah grape berry Dan ini tentu saja hasil perbuatan dari Ruby Gang yang berkolaborasi dengan Poda Bob Jadi buat kalian yang belum tahu, nggak mungkin belum tahu lah ya soalnya ini sudah V3 ya, sudah varian ketiga Jadi si Beku Light ini adalah versi light-nya dari Beku yang dinginnya nggak masuk akal itu Bob Dari namanya aja dia udah light, berarti Bekunya bukan yang Beku-Beku banget, Bekunya itu yang light Light itu kan terang, berarti Bekunya terang Wah, nggak gitu dong Maksudnya di sini light itu dia Bekunya lebih ringan, oke? Dan si Beku Light ini tidak datang sendirian, dia datang bersama dengan sebuah hampers nih Bob Tuh Dan di dalam hampers-nya ini selain liquid-nya ya Di sini juga ada jersey yang gua pake ini Wih, keren loh jersey-nya loh ini loh Dan juga, kita buka dulu nih Di sini dia kedatangan satu varian lagi dari si Beku Light V3 atau grape berry Bob Yang kemasan 60mm dengan ada windows atau sisi transparannya di sini dia adalah varian freebase-nya dengan nick 0,2 Dan dengan kotak yang kecil atau 30mm itu dengan nick 1,2% ya itu dia versi salt nick-nya Jadi si Beku Light V3 ini Bob, sekali keluar dia langsung sepaket ya versi freebase dan juga versi salt nick-nya Dan juga di sini kita kedatangan sebuah greeting card Dan di dalamnya itu juga kita kedatangan per stiker-stikeran nih Dari si Beku Light dan juga abis kosong So, langsung aja kita bahas Beku Light V3 grape berry by Ruby Gang dan juga poda Di kemas dalam sebuah kotak yang warnanya kayak splash color gitu Boppe ada warna kemerah-merahan dan juga ada warna ungu dan juga magenta Dan juga di sini bisa kita lihat deskripsi rasanya grape berry, ada beku lights dan ada windows-nya di sini transparan Dan juga ada kandungan nick-nya yaitu 0,2% Dan nick-nya di kemas dalam botol hitam flat top dengan desain stiker yang sama persis warnanya dengan si kotaknya Ada warna kayak kemerahan, orange dan juga keungu-unguan gitu Bob Ada grape berry dan juga ada beku lights Ada 18+, dan tidak untuk ibu hamil Ada kandungan PG-VG yaitu 3070 dan juga ada rel 60ml dengan kandungan nick kurang lebih 0,3 mg Made by Voda, Distribute by FVS Distribution dan juga Ray Distribution Diproduksi oleh PT Torob Natio Sejahtera Bandung Jawa Barat Dan juga di sini ada instagramnya dari si poda dan juga beku poda Oke sekarang langsung aja kita buka nih Ini gitu gue undus perpaduan antara grape sama si berry-nya Bisa gue bilang sih berimbang Bob Jadi pas gue undus itu aroma grape sama berry-nya itu gak ada yang dominan gitu Bob Kayak setara gitu aromanya Oke langsung aja kita cobain Di sini gue akan nyobain pake Tsunami Reborn Z Dan tentunya coil-nya gue selalu pakai Project Wire by Vapor's Ground Dan untuk kapasnya gue lagi pake Atomics Luxury Dan sekarang langsung aja kita tetesin ya Yes coil sama kapasnya udah gue becekin nih Becek sebecek becek kayak pasar habis hujan Tentang gue ini becek banget Dan sekarang langsung aja kita tes burn Oh iya sebelum kita tes burn Gue lupa kasih tau Untuk baterai gue selalu percaya dengan charge up nih Powernya gak main-main Bob Langsung aja kita tes burn dulu Gitu gue tes burn di sini Gue menemukan yang agak sedikit lebih dominan Itu adalah aromasi grape-nya Bob Atau aroma si anggurnya Si strawberry-nya tetep ada Cuman gak sekenceng si grape-nya So bagaimanakah rasanya Beku Lights V3 Grapeberry by Ruby Gang Dan juga poda ini Langsung aja kita gas Kok tetep dingin eh Perasaan yang V1 sama V2 gak sedingin ini Nah udah mulai terbiasa dengan dinginnya nih Bob Kesan pertama pas gue inhale untuk si Beku Lights V3 Grapeberry by Ruby Gang dan juga poda ini Yang langsung pertama kali berasa sama gue itu adalah dinginnya dong Dan untuk dinginnya ini gue gampang beradaptasi Bob Ya sekitar 2-3 kali puff gue udah mulai terbiasa Gak kayak yang Beku Sonono yang Beku itu Gue sampe 8 tahun baru bisa beradaptasi sama dinginnya Dan untuk flavornya dari pertama kali gue inhale disini yang langsung berasa itu Atau yang pertama kali berasa pas gue puff itu adalah rasa si grape-nya Bob Dan setelah rasa si grape-nya baru muncul tuh rasa si stroberinya Jadi bisa gue bilang untuk di inhale-nya ini yang agak sedikit lebih dominan adalah rasa si grape-nya Namun bukan berarti si stroberinya tenggelam sama sekali Gak tetep ada cuman dia datangnya agak sedikit di belakang Jadi yang terdepan itu dia si grape-nya baru disusul sama si stroberinya Dan untuk di exhale-nya Lagi-lagi untuk di exhale-nya ini yang pertama kali dapet itu adalah rasa si grape-nya Baru disusul sama rasa si stroberinya Bob Dan di pertengahan exhale menuju ke aftertaste-nya disini nih Baru dia si grape-nya sama si stroberinya baru balance Jadi pas di exhale-nya itu yang pertama kali dapet rasa grape-nya Baru disusul sama stroberinya Di pertengahan si grape sama si berinya ini udah ngeblend banget Dan juga disini gue menemukan untuk karakter si grape sama si berinya Itu dia agak sedikit condong ke minuman gitu Bob Bukan buah seger ya Ada sih sensasi buah segernya Ya mungkin minuman yang terbuat dari buah seger Jadi disini gue menemukan ada kayak asem-asem dari si grape-nya Terus ada asem-asem dari si berinya juga Terus ada manis-manis dari stroberi sama si grape-nya juga Jadi kalau menurut gue ini lebih condong ke arah minuman sih Bob Dan gue tersugesti atau gimana Cuman disini pas di exhale-nya itu gue menemukan kayak ada sensasi ngemut permen gitu pas di exhale gitu Bob Kayak ada sedikit sensasi-sensasi candy gitu Terutama menuju-nuju akhir exhale tuh Kayak ada sensasi permen gitu Bob Dan untuk di aftertaste-nya Nah di aftertaste-nya ini yang gue rasakan Sensasi rasa dari si grape sama si berinya udah mulai balance di Bob Cuman ya sama kayak di inhale tadi Yang sedikit lebih menonjol disini adalah rasa si grape-nya dibandingin si berinya Tapi tetep si berinya bukan yang tenggelam-tenggelam amat ada Cuman yang agak sedikit lebih menonjol yang tinggal di sky-sky mouth gue Yaitu rasa si grape-nya Bob Oke sekarang kita bahas dari tingkat kemanisannya Kalau menurut gue disini tingkat kemanisannya dia ya pas banget Nah standar liquid fruity itu manisnya harusnya segini Bob Jadi kayak manisnya itu kita dapetin kayak dari manisnya minuman gitu Bob Disini gue merasakan manisnya itu jauh banget dari kata over sweet Jadi kalau menurut gue untuk tingkat kemanisannya no complaint at all Liquid fruity manisnya ya ini segini manisnya cukup kalau menurut gue Dan untuk TH-nya kurang lebih 3MG Kalau menurut gue sih cukup soft Bob ya Jadi pas dilak-lakkan lo disini nih Celut-tut si Ahdu melambai cukup manja Apa mungkin karena si Ruby Gang trigger kali ya Jadi ini bisa dipakai buat nge-trick gitu Apalagi dia PG-VG-nya 70-30 yang konon katanya Ingat ya konon jangan dibalik Kalau buat trigger kan semakin banyak VG-nya itu dia semakin kental UAP Bob Semakin tebel UAP ya mungkin Ruby Gang ya trigger Jadi dia mereset ini ditujukan bisa buat nge-trick-nge-trick juga Karena TH-nya yang soft dan juga VG-nya yang lumayan tebel Bob Jadi secara overall untuk TH-nya cukup soft sih Cuman ya dibantu sama dinginnya tadi membuat dia lebih celentang lagi Cuman secara TH-nya cukup soft kalau menurut gue So secara overall Bekulites V3 Grapeberry by Ruby Gang dan juga Poda Kalau menurut gue ini rasanya itu api ya Rasa yang sangat-sangat bisa diterima oleh Fruity Mania Kalau menurut gue Bob Jadi buat lo pencinta Liquid Fruity yang dingin yang masih masuk akal Dan juga dengan rasa yang tebal Kalau menurut gue ini Wah Fruity Mania harusnya cocok sih sama Liquid ini Bob Gue kalau pencinta Liquid Fruity pasti suka nih sama ini nih Sayangnya gue kan bukan pencinta Liquid Fruity Tapi gue masuk dengan rasanya Jadi buat kalian yang lagi nunggu-nunggu Bekulites V3 Dan juga kalian yang lagi nyari Liquid Fruity yang seger-seger Yang rasanya mantep nih Lo cobain nih Bekulites V3 nih Ngomong-ngomong soal Grapeberry Kemaren kan gue nungguin nih si Grapeberry nih Karena gue penasaran nih Pas gue tungguin-gungguin Ternyata yang datang kok motor Ternyata gue lagi nungguin GrabBike Kalau roda empat Grab Car Iya Oke Itu tadi percobaan singkat kita Dari Bekulites V3 Grapeberry by Ruby Gang Dan juga Podat Tapi inget Ini cuman pendapat pribadi gue Apa yang gue rasain Itu yang gue kemukakan Enak menurut gue Belum tentu enak menurut lu Karena rasanya dari siapa orang itu beda-beda Jangan lupa di like, komen, share Dan subscribe Untuk membuat channel ini lebih edan lagi ke depannya Karena channel ini ada Karena anda ada Gue oleh dari Vapor's Ground Undur diri See you on my next video Itu juga kalau ada Dan ingat Dimanapun kalian berada Stay healthy Stay safe Bye-bye 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 Terima kasih.